Pendekar Kepala Batu Jilid 16 dan Piau Sulain yang tadi hanya mendengarkan saja itu kini tiba-tiba juga berteriak ramai mendorong permintaan waktu istirahat yang diperpanjang ini agar dikabulkan oleh pemimpin mereka. Kuae menaikan keningnya, dan Ketua Pekol Piau Kio itu tampak marah. Saudara-saudara Seng Ketua itu membentak. Kita tidak boleh memanjakan diri. Bukat takah sejak semula kita semua telah saling sepakat untuk bekerja tak mengenal lah. Kalau kalian benar penat, baiklah, aku memperpanjang waktu istirahat kita. Akan tetapi bukan setengah jam melainkan hanya seperempat jam saja. Siapa tidak setuju? Pemimpin Pekol Piau Kio ini meniandang semua anak buahnya dan para Piau Su itu kelihatan mengkeret. Seng Kai sendiri yang dipandang paling lama oleh Seng pemimpin ini sendiri tiba-tiba merundukkan mukanya, karena Piau Su itu merasa tidak enak mendapat kemarahan ketuanya ini. Akan tetapi Kuae adalah ketua bijaksana, karena melihat anak-anak buahnya sama terdiam ketakutan seperti itu dia pun menjadi reda. Dia memandang Seng Kai yang menjadi gara-gara, dan bekas murid Hong Tong itu berkata, Seng Kai, karena kau yang meminta untuk teman-temanmu ini maka kaulah yang kutugaskan untuk menjaga kereta. Saudara-saudara yang lain boleh istirahat, dan aku bersama Seng Kai mengawasi barang titipan. Aku di depan kereta sedangkan Seng Kai di belakang. Kepala itu melompat turun dari kudanya dan Seng Kai pun mengangguk. Dia memang harus konsekuen dengan ucapannya sendiri, maka perintah Seng ketua itu pun dipatuhinya. Para Piau Su yang lain sudah meninggalkan kudanya masing-masing sedangkan dua orang ini lalu berjaga di atas kereta. Kua E duduk di tempat kusir sambil mengawasi semua anak buahnya yang turun minum dan berteduh, sedangkan Seng Kai berada di belakang duduk bersandar di samping roda. Keadaan kini menjadi berisik, karena para Piau Su itu satu sama lain saling mengeluarkan bekal masing-masing dan minum sambil makan bekal roti kering. Mereka tampak gembira, mendapatkan istirahat yang tidak begitu lama ini, namun hanya Kua E seorang yang tidak tenang di tempat duduknya. Ketua Pekho Piau Kio ini selalu memutar matanya, karena sebagai Piau Su berpengalaman tiba-tiba mendapat firasat mencurigakan. Ada sesuatu yang mengusik perasaannya dan Piau Su itu bersikap waspada. Kegembiraan anak buahnya tidak mampu menggeser firasat buruk yang diterimanya, karena itu kepala Pekho Piau Kio ini menjadi tidak nyaman sekali. Lima menit sudah keadaan berlalu, dan tembiata keadaan tenang-tenang saja. Para Piau Su yang sudah makan minum kini membaringkan tubuh Uya di atas serun putan, dan mereka itu mulai bicara ngalir ngidul sambil sesekali diseling ketawa kecil. Tidak membuat geladuh, namun entah perasaan tidak enak di hati ketua perusahaan ekspedisi ini menjadi semakin tidak tenang. Suasana lembah yang sejuk semilir beberapa orang Piau Su menguap, namun mereka adalah Piau Su-Piau Su teriyati. Meskipun meter rasanya ingin dipejamkan tapi Piau Su-Piau Su itu tidaklah terlena. Mereka tetap tergolek santai di atas tanah, namun sewaktu-waktu dapat saja urat syaraf mereka dikejutkan oleh sesuatu kejadian yang mungkin tidak berarti. Oleh gigitan seekor semut api umpamanya, ataupun oleh sebab-sebab lain. Dan hal yang seperti itu temiata terjadilah. Sebuah pekek mengerikan yang memecahkan lembah sekonyong-konyong meletus, dan ringkek serta sepak kuda yang terikat di batang ponon mengejutkan semua orang. Para Piau Su seperti disengat lebah, dan tubuh yang tadi berbaring-baring santai di tanah rumputan itu pun melompatlah. Mereka berteriak kaget, dan suara yang berasal dari kereta barang itu pun segera diburu. Sengkai. Semua Piau Su berteriak ngeri dan seperti orang disambar petir para Piau Su ini menjublak di belakang kereta. Kiranya Sengkai, si Piau Su muda yang tadi berjaga di tempat sudah tewas dengan matemenuli. Pembantu Kua Ek itu tampak tergolek di samping roda kereta, dan sebuah gelang beruama merah menancap di dada kirinya. Hiat Goan Pang Ketua Pek Ho Piau Kiok itu berseru tertahan dan semua Piau Su terbelalak pucat. Teriakan perlahan yang diserukan oleh pemimpin mereka itu cukup membuat perasaan terguncang, dan entah dari mana datangnya tahu-tahu di depan mereka muncui seorang ati laki yang terkekeh geli memandang mereka. Hehehe, kalian sudah mengenal nama Hiat Goan Pang, para sahabat? Bagus, itu menolong jiwa kalian. Eh, Kua Piau Su, bukankah semakin dekat dengan tempat tujuan, berarti kita harus semakin berhati-hati? Haha, pendapatmu ini benar, Kwe Piau Su, dan aku setuju sekali. Wilayah Hang Taijin memang aman, akan tetapi aman itu sendiri belum tentu berarti tidak keruh. Dan kiriman barang untuk Hang Taijin ini bukankah berasal dari seorang wanita muda, Piau Su? Nah, aku datang untuk menjemput kiriman ini. Laki-laki itu memandang Kua Piau Su dan ketua Pek Kua Piau Kiok ini terbelalak. Dia memandang pendatang baru ini dengan muka merah, akan tetapi orang yang dipandang itu tenang-tenang saja. Laki-laki ini mengenakan kedok hitam, dan raut mukanya yang disembunyikan itu tidak tampak. Hanya tanda pengenal di dada kiri bergambar gelang berdarah itulah yang merupakan satu-satunya tanda yang dijadikan pegangan oleh kepala Pek Kua Piau Kiok ini untuk meluapkan kemarahannya. Kau dari Hiat Goan Pang, sahabat ketua Piau Kiok ini membentak. Dan orang yang ditanya itu mengangguk, benar, Kua Piau Su. Ada apakah? Jawaban yang tidak memandang mati itu membuat seng pemimpin Pek Kua Piau Kiok mengepal tinju, akan tetapi Piau Su Shikwa itu masih menahan diri. Dia tidak segera turun tangan, namun kembali bertanya dengan kemarahan di kekang. Dan apa maksudmu datang kemari lalu membunuh seorang anak buahku? Laki-laki itu tertawa Kua Piau Su, sudah ku katakan tadi bahwa aku datang kemari karena hendak menjemput barang kiriman untuk Hang Tai Jain ini dan karena anak buahmu itu menjemukan maka terpaksa diaku bunuh. Pembantumu itu ketiduran, padahal kau memerintahkannya untuk berjaga. Nah untuk anak buah macam begini buat apa dipakai lagi? Daripada kau melelahkan diri, maka aku tadi mewakilimu menghukum dia. Apakah kau tidak senang Kua Piau Su? Orang berkedok itu memandang dengan sikap senaknya dan pemimpin Pek Kua Piau Kau itu gusar bukan kepalang sahabat dari Hiat Goan Pang, ada permusuhan apakah di antara kami dengan kalian? Eh, permusuhan orang itu terbelalak keheranan tidak ada, Kua Piau Su, malah justeru kita ini sedang menggalang persahabatan. Bukankah Kua Piau Su ingin bertemu lagi dengan pengirim barang ini nah, ia menantimu Kua Piau Su, bukan di gedung Hang Tai Jain melainkan di suatu tempat yang tentu akan mengembirakanmu. Kini wanita itu memerintahkan aku untuk menerima kiriman barang ini, karena Hang Tai Jain keburu meninggal dunia karena sakit jantungnya yang kumat. Orang itu kembali tertawa dan Kua Piau Su berdetak kaget. Omongan orang tentu saja tidak dipercayainya, akan tetapi perkataan laki-laki berkedok tentang keinginannya bertemu dengan si pengirim barang ini memang tidak salah. Seminggu yang lalu ia kedatangan seorang wanita cantik, sikapnya genit. Tetapi royalnya bukan main dan wanita itu minta kepadanya agar mengirimkan barang ke tempat Hang Tai Jain. Bayarannya tinggi, tetapi dia tidak diperbolehkan mengetahui apa barang yang hendak dikirim. Karena dia juga sudah biasa menerima permintaan semacam itu dari langganan-langganan yang lain, Kua Piau Su ini tidak menolak dan dia juga tidak menaruh curiga. Terlalu banyak sebab-sebab yang bisa terjadi. Umpamanya barang yang dikirim berupa emas permata atau benda-benda berharga lainnya yang bernilai tinggi. Dan karena si pengirim khawatir, perusahaan ekspedisi akan berbuat curang dan menjadi hijau matanya melihat barang-barang berharga, maka si pemilik barang lalu mengajukan syarat seperti itu ini bisa saja menjadi perumpamaan. Dan kalau sebab itu bukan begitu, tentu ada sebab-sebab lain yang dia sendiri segan menyatakannya. Bagi Kua Piau Su, dia tisak ambil pusing untuk memikirkan apa. Asal ada kecocokan harga baginya, jadilah. Maka kini mendengar laki-laki berkedok itu mengetahui segalanya dengan lengkap, hati Piau Su ini berdebar tegang. Tidak salah bahwa dia ingin bertemu lagi dengan si wanita cantik, hal itu karena ada sebabnya. Si wanita cantik meninggalkan sesuatu yang membuatnya tidak mengerti. Sebuah tusuk kondi bertahtakan huruf-huruf kanji. Dan dia yang bukan seorang sastrawan itu sama sekali tidak dapat membaca huruf-huruf kanji ini, tidak mengerti artinya. Karena itu dia lalu membawa seorang kenalannya yang ahli sastra, mencoba untuk mendapat penjelasan. Akan tetapi, apa yang diterima? Kenalannya si ahli sastra itu tiba-tiba ketakutan, mengembalikan benda itu kepadanya dan berpesan agar tusuk kondi ini secepatnya dikembalikan saja. Kepada seng pemilik. Benda itu membawa pesan maut, dapat membawa petaka kepada Kua Piau Su. Tentu saja Kua Piau Su terheran mendengar keterangan ini, mencoba memperoleh penjelasan lebih lanjut, namun sahabatnya si ahli sastra itu sudah buru-buru ngoloyor pergi dengan tubuh gemetar ketakutan. Kua Piau Su menjublak dengan muka bengong dan tusuk kondi yang ditakuti kenalannya itu dibolak-balik. Dia tidak mengerti apa yang sedungguhnya terjadi dengan tusuk kondi itu akan tetapi karena sahabatnya tidak memberi keterangan lebih lanjut, dia pun lalu menyimpan benda itu untuk menunggu kedatangan pemiliknya yang mungkin mencari. Tetapi aneh, si wanita cantik tidak datang-datang lagi. Kua Piau Su telah menunggu dengan sia-sia dan benda yang tidak dimengerti artinya itu dibawa saja kemana dia pergi. Dan sekarang tahu-tahu datang laki-laki berkedok dari hiat Goan Pang itu menilik bicaranya, dia kenal dengan si wanita cantik. Dan menurut patut, sepantasnya mereka tidak perlu bermusuhan. Akan tetapi, nyatanya laki-laki ini telah membunuh Song Ki dengan alasan yang tidak masuk akal. Kua Piau Su merah mukanya, dan ketua Pek Kua Piau Kio itu tiba-tiba mencabut pedangnya sobat dari hiat Goan Pang bentaknya bengis apa yang kau ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kau lakukan. Di mulut kau berkata tentang menggalang persahabatan, tapi buktinya kau telah menurunkan tangan kejam membunuh seorang anak buahku. Apakah ini dapat diterima akal? Laki-laki berkedok itu terkejut teh, Kua Piau Su, apa yang hendak kau perbuat? Kua E melangkah maju dengan pedang dicekal etar. Memperhitungkan hutang jiwa atas basup seorang anak buahku, penjahat keji. Bentakan itu disambut dengan sikap melengak oleh laki-laki dari hiat Goan Pang ini dan mendadak ia terkekeh geli, Hehehe, Kua Piau Su, kau hendak membunuhku, begitukah maksudmu laki-laki itu mengejek lawannya dan ketua Pek Kua Piau Kio ini mengeram. Dia tidak menjawab, akan tetapi seorang Piau Su di belakangnya tiba-tiba berteriak gusar dan ikut mencabut pedang seperti pemimpinnya. Piau Su ini rupanya tidak dapat menahan sabar dan tanpa banyak cakap ia menerjang laki-laki itu dengan tusukan bertubi-tubi. Kua Piau Su hendak mencegah, namun dia tidak keburu. Anak buahnya itu sudah melompat, dan pedang di tengah yang bergerak menyilaukan itu berkelebatan di muka lawan. Akan tetapi aneh, orang berkedok dari hiat Goan Pang itu sama sekali tidak mundur. Dia tetap berdiri tenang di tempatnya dan ketika pedang itu menuduk bertubi-tubi ke arahnya, laki-laki ini tiba-tiba menggerakkan kaki tangannya. Pedang didupak dan mendadak pedang itu mencelat dari pemiliknya. Kering pedang terlempar dan Piau Su yang menyerang itu berseru kaget. Dia hanya merasakan pergelangan tangannya sakit dan tahu-tahu pedang di tangannya itu sudah melayang jauh terlempar di atas tanah. Kuap Piau Su terbelalak pucat, dan semna anak buah Pakho Piau Kiok ini terperanjat. Mereka hanya melihat kaki orang berkedok itu mencuat dan tiba-tiba saja pedang teman mereka itu sudah mencelat. Sungguh mengejutkan, tidak lebih dalam segebrakan saja. Para Piau Su terkesima sejenak, akan tetapi setelah sadar kembali mereka lalu berteriak marah dan mencabut senjata. Laki-laki berkedok tertawa mengejek, dan dia memandang pemimpin Pek Turau Kiok ini. Kuap Piau Su. Apakah aku harus membunuh semua anak buahmu ini ingat, aku masih memberi keringanan apabila kau tahu diri. Anak buahmu yang satu ini seharusnya diberi hajaran keras, namun memandang mukamu, aku masih memberi ampun. Apakah kau hendak mengerahkan anak buahmu untuk mengeroyoku? Ketua Pek Kho Piau Kyo itu tertegun. Mendengar suara orang yang demikian lantang dan tidak kenal takut memang dia seharusnya berhati-hati. Orang berkedok ini berani menghadapi mereka seorang diri, itu jelas membuktikan kelihayanya. Dan sepak terjangnya yang baru mereka saksikan dalam satu gebrakan itu memang cukup menjadikan kukti. Apakah dia harus mundur? Kuap Piau Su menjadi ragu. Dia memandang orang itu dengan sinar mati marah akan tetapi ketika kembali matanya membentur mayat Soe Kek kepala Piau Su menjadi berang. Lihai atau tidak orang itu baginya tidaklah menjadi soal. Dia jelek-jelek adalah ketua Pek Kho Piau Kyo, masa harus takut menghadapi kebenaran? Dan sebagai seorang bekas murid Kong Tong Pai tidak semestinya dia bersikap pengecut. Karena itu Piau Su ini lalu tiba-tiba membentaknya ring, dan pedang yang sudah di tangan itu ditudingkan ke hidung lawan. Penjahat keji dari hiat Goan Pang, tanpa sebab kau telah membunuh anak buahku, bagaimana aku bisa bersahabat lagi? Kecuali kalau kau meambayar hutang jiwa ini maka barulah perhitungan di antara kita impas. Jagalah! Piau Su itu mengangkat ujung pedangnya ke langit dan dibarengi satu lengkingan marah ketua Pek Kho Piau Kyo ini tiba-tiba berkelebat ke depan menerjang lawannya. Si orang berkedok mengeluarkan jengekan dari hidung, dan mendadak dia menggerakkan tangannya. Sutera berkerincing nyaring menecahkan udara dan tiba-tiba saja sepasang gelang sudah dicekal di kedua tangannya. Kho Piau Su, kau ingin kita main-main sebentar? Baiklah, mari tunjukkan permainan pedangmu yang buruk itu dari Kong Tong Pai, laki-laki ini mengeluarkan tawanya yang mengejek pedang di tangan Kho Piau Su sudah cepat ditangkisnya. Kerang pedang bertemu gelang di tangan kanan dan ketua Pek Kho Piau Kyo itu terkejut. Lengannya tergetar dan senjata yang dicekal hampir saja terlepas. Tentu saja Piau Su ini terkesiap dan sambil mementak nyaring menambah semangat dia pun lalu mengerahkan kepandainya gencar. Kini terjadilah pertandingan di antara dua orang. Kho Piau Su memainkan senjata tunggalnya yang lincah menari-nari di sekitar tubuh lawan, sedangkan si orang berkedok itu menghadapi ketua Pek Kho Piau Kyo ini dengan sepasang gelang tembaganya. Dia temiat tak mampu mengimbangi kecepatan pemimpin dari ketua Pek Kho Piau Kyo itu dan semua serangan Kho Piau Su itu selatu dapat ditangkisnya dengan baik. Bahkan, gelang kedua tangannya itu mulai berkelebutan pula membalas setiap serangan membuat pertandingan menjadi seru dan hebat bukan main. Dan setiap tangkisan laki-laki berkedok ini pasti membuat Piau Su Shikwa itu menyeringai pedih. Lengannya seakan-akan lumpuh. Hal ini membuat pemimpin Pek Kho Piau Kyo itu gelisah dan maklum bahwa kekuatan Sinkangnya kalah kuat, dia pun lalu mengandalkan permainan pedangnya yang lincah dan cepat untuk mengatasi kekurangannya. Akan tetapi orang berkedok itu benar-benar lihai. Sambil tertawa mengecek dia melayani gerakan pedang yang cepat dari Piau Su itu dan kedua geleng tembaganya berterbangan berganti-ganti membentur pedang di tangan Kho Piau Su. Dia tampaknya tidak begitu bernapsu seperti lawannya, dan kalau pemimpin Pek Kho Piau Kyo itu kelihatan gencar bertubi-tubi menyerang adalah laki-laki ini senaknya bergerak sambil berkelebatan mengikuti serangan lawan. Jelas di sini bahwa orang berkedok itu memang masih lebih tinggi tingkatnya dibanding Pek Kho Piau Su, dan pantas saja dia seolah-olah tidak memandang sebelah metuk kepada Ketua Pek Kho Piau Kyo itu. Bahkan dengan berani dia membunuh Song Kye yang dikatakan pemalas tiada guna. Hal ini semua membuat perasaan Piau Su Shikwa itu bertegolak, dan murid Kong Tong ini menjadi nekat. Pedang menyambar-nyambar tanpa perhitungan lagi dan laki-laki berkedok dari hiat Goan Pang itu terkejut. Kho Piau Su mulai menyerang membabi buta, tidak mempedulikan keselamatan sendiri dan orang yang diamuk kemarahan itu menjadi seperti kerbau gila. Karena itu dia lalu mendengus dan ketika untuk kesekian kalinya pedang Piau Su itu menusuk perut, laki-laki berkedok ini membentak nyaring sambil mengerjakan gelang tembaganya. Yang kiri dipakai menangkis keras, sedangkan yang kanan menghantam pundak Kho Piau Su. Kering Plak Pedang ditangkis gelang, sedangkan pukulan kepundak juga mendarat dengan telak. Kho Piau Su berteriak mengeduh dan senjata di tangannya terlepas. Lawan telah memperbaat tekanannya, karena itu Piau Su ini tidak sanggup lagi bertahan. Dengan satu pekek kesakitan, tubuh Piau Su itu terjungkal roboh dan patah tulang pudaknya. Gegerlah anak buah Pek Ho Piau Kio. Kho Piau Su yang roboh dengan satu pundak sengkelah dan cukup membuat mereka semua terkejut, akan tetapi melihat Kho Piau Su tiba-tiba melompat bangkit dan berteriak dengan mulut menyeringai menahan sakit itu Piau Su memerintahkan mereka agar membunuh si orang berkedok, para Piau Su dari Pek Ho Piau Kio ini tersadar. Mereka cepat berseru keras, dan sambil berteriak marah, orang-orang Pek Ho Piau Kio ini sudah meluruk maju. Senjata yang berada di tangan sudah bengerincingan nyaring dan orang berkedok yang masih berada di tempatnya itu diserbu. Kemarahan melihat ketua mereka direbohkan dan songkai dibunuh membuat Piau Su Piau Su ini marah. Mereka tidak lagi peduli akan kelihayan orang. Dan dengan bersama-sama mereka itu menyerang seperti lebah yang marah melihat keselamatannya diganggu. Akan tetapi laki-laki berkedok ini tenang-tenang saja diserbu demikian banyak orang dia malah mengejek. Metu yang tadi berputar kini mendadak berkedik keji dan tangan yang mencekal gelang-gelang tiba-tiba bergerak. Yang di tangan kanan disatukan ke tangan kiri, dan tangan kanan itu sendiri sudah merogohkan tong. Sekejap saja perbuatan ini dilakukannya, akan tetapi akibatnya sungguh membuat para Piau Su itu berteriak kaget. Sinar merah sekonyong-konyong berhamburan menyambut mereka dan lima orang Piau Su yang berada paling depan sendiri tiba-tiba menjerit ngeri. Mereka itu tidak tahu apa yang terjadi, namun mendadak saja dada mereka terasa nyeri. Kiranya sebuah gelang berdarah telah menancap di tubuh bagian ini dan kontan saja lima orang Piau Su ini roboh terjungkal. Mereka hanya sempat memekik satu kali dan setelah itu pun tewaslah. Jantung mereka pecah di sambar hiat Goan Ambi, senjat rahasia gelang berdarah. Itulah peristiwa yang terjadi pada detik pertama ini dan para Piau Su lain yang melihat kejadian itu terkejut bukan main mereka sendiri sudah terlanjur melompat, kaki tidak keburu ditahan lagi. Dan pada saat itulah sinar-sinar merah berhamburan ke arah mereka. Para Piau Su ini terkesiap, tetapi sayang waktu sudah tidak memungkinkan lagi bagi mereka untuk menghindar. Senjata gelang terbang itu sudah mengenai sasarannya, dan jeritan-jeritan ngeri susul-menyusul memenuhi lembah itu anak buah Pak Ho Piau Kiok Roboh bergelimpangan dan Kua E yang menyaksikan kekejaman orang berkedok itu terbelalak. 23 anak buahnya sekejap saja sudah tewas 19 jiwa. Dan sisanya lagi empat orang lagi tampak gemetar, memandang jerih kepada laki-laki Daihiyat Goan Pang itu lalu memutar tubuh melarikan diri. Kua E tertegun, dan laki-laki berkedok itu tertawa mengejek. Empat orang yang lolos ternyata tidak dibiarkan begitu saja, karena dia tiba-tiba menggerakkan tangannya. Empat sinar merah kembati meluncur, dan empat Piau Su Pek Ho Piau Kiok itu menjerit tertahan. Punggung mereka ditembus Hamgi Maut, dan tanpa ampun lagi mereka semuanya itu pun robohlah. Keji Kua Piau Su berteriak gusar, Ion Ketua Pek Ho Piau Kiok itu hampir saja pingsan melihat keganasan orang yang tidak kenal ampun. Akan tetapi laki-laki berkedok itu terkekeh dan dia memutar tubuhnya menghadapi Piau Su yang patah tulang pundaknya itu. Hehehe, Kua Piau Su, siapa yang berbuat keji di sini? Kalau kau tidak menyuruh anak buahmu memenyerang tentu nyawa mereka tidak melayang. Akan tetapi kau tidak menurut temunganku, kenapa menuduh keji? Kua Piau Su mendelik penuh kemarahan, melompat dengan sisa sita tenaga yang ada dan menyerang laki-laki yang dibencinya itu, namun orang berkedok itu mendengus dan sekali tampar, tubuh-tubuh Piau Su itu dibuatnya terlempat jauh. Buk Kua Piau Su meringis menahan sakit dan orang tua itu menggigit gibirnya. Dia belum sempat bangkit, tapi lawan tiba-tiba sudah melompat menghampiri. Orang Syikwa, diberi hati temiata kau tidak tahu diri. Apakah minta dibunuh sekalian agar mampus seperti anak buahmu? Kalau tidak ingat pikensi pengirim barauk tentu sekarang juaka sudah kuantar ke gerbang akhirat laki-laki itu membentak gemas dan lebar baju Piau Su di cengkeramnya kuat. Kua Piau Su meronta, namun laki-laki ini menampar mukanya. Orang dekwa, masih kau hendak bersikap kurang ajar, hah? Plak muka ketua Pek Ho Piau Kiok itu digampar dan Piau Su ini terpelanting. Orang berkedok itu hendak melampiaskan kemarahannya lagi tapi tiba-tiba Kunbok yang sudah tidak tahan menyaksikan kejadian di bawahnya ini melayang turun dengan bentakannya yang keras. Setan baju hitam, jangan mengumbar hawa naf sumu. Lepaskan Piau Su Syikwa itu Kunbok mementak sambil menggerakan kakinya dan punggung orang hiat Goan Pang itu ditendang, Laki-laki berkedok terkejut, tidak menyangka ada orang lain di tempat itu namun dengan cepat dia mengibaskan lengannya. Duk tendangan Kunbok ditangkis akan tetapi dia berteriak kaget ketika tubuh ia terhuyung tiga langkah. Hai tanda seru orang jai memutar tubuh dan begitu dia berhadapan dengan Kunbok tiba-tiba dia menjadi pucat. Bokong cu seruannya ini tak terasa meluncur dan mulutnya dan Kunbok tertagun. Kau mengenal aku, siluman keji Kunbok terbelalak dan orang berkedok dari hiat Goan Pang itu mendadak gemetar tubuhnya. Dia tampak ketakutan dan matanya meliar ke kiri kanan. Lalu, sebelum Kunbok yang heran dan curiga itu bertanya lebih lanjut sekonyong-konyong orang berkedok ini memutar tubuhnya dan melarikan diri. Hei! Kunbok berseru kaget melihat kejadian ini dan dia membentak nyating agar laki-laki berkedok itu terhenti. Akan tetapi aneh, orang ini semakin tancap gas dan mempercepat larinya. Karena itu Kunbok lalu berkelebat mengejar namun tiba-tiba kuapian musuh berteriak. Bo Kang Chu awas kereta. Barang kawalanku dilarikan orang. Seruan itu membuat Kunbok merandek dan ketika ada menoleh ternyata benar saja kereta yang tadi diparkir di bawah pohon itu mendadak dilarikan seseorang. Kunbok terkesima, dan sejenak pemuda ini menjadi bingung. Hendak mengejar si orang berkedok hitam namun terpaku oleh penculikan kereta yang sama sekali tidak disangka-sangka itu. Maka pemuda ini jadinya seperti orang bengong saja, tapi kuapiausu yang agaknya gembira bukan main melihat kehadiran putera tunggal Bu Tiong Kiam Kun Seng yang sudah dikenalnya itu sudah cepat memberikan petunjuk. Bo Kang Chu, tolong kejar penculik kereta jangan hiraukan si iblis dari hiat Goan Pang. Kereta barang itu melebihnya waku sendiri, menjaga nama baik pek kuapiawakiok. Kuapiausu yang sudah melompat bangun dengan kaki tertatih-tatih itu memandang kunbok dengan peluh bercucuran, dan putera Bu Tiong IMM si pedang int nengertakan gigi. Apa yang diucapkan piyausu itu memang benar. Bagi kuapiausu, nama baik pek bupiawakiok jauh melebih jiwa sendiri. Karena itu dia lalu mengangguk dan dengan umpatan gemas kunbok mengejar kereta yang dilarikan orang. Dia tidak menghiraukan lagi terhadap laki-laki berkedok dari hiat Goan Pang, karena menolong nama baik piyausu Shikwa itu jauh lebih penting. Maka melompatlah pemuda itu mengejar kereta yang sudah dilarikan orang tak dikenal dan dengan ginkangnya yang tinggi sebentar saja dia dapat menyusul. Jalanan yang berbatu-batu membuat larinya seng kuda tidak lancar, maka dengan mudah dia mampu mendekati. Akan tetapi karena penculik yang melarikan kereta ini juga mencambuk kudanya berkati kali maka kuda itu pun melurcur seperti binatang gila. Dan yang ditinggalkan di belakang membuat kunbok mencaci maki dan setelah 10 li dia merigejar akhirnya penculik itu pun dicandaknya. Akan tetapi kunbok kembali tertegun. Kiranya penculik kereta ini adalah seorang wanita, malah wanita yang cantik sekali. Dan wanita yang dikejar kunbok itu menoleh. Dan begitu menoleh hampir saja kunbok terjungkal kaget. BKWI. Kunbok berteriak tertahan dan seruan spontanitas itu membuatnya mencelos, namun wanita yang dipanggil terkekeh genit. Ia melambaikan tangan jak kunbok dan dengan gerak memikat wanita itu berkata merdu, BKWI, kau mengenal adikku itu. Hei hei, bagus, kita bisa bersahabat kalau begitu wanita ini tertawa gembira dan cambuk di tangan tiba-tiba dilecutkan kuat ke atas kudanya. Kuda itu melonjak dan kunbok yang ada di samping kereta diterjang buas. Putera kun seng ini terkejut, dan jawaban wanita itu atas seruannya tadi membuat dia terkesima. Akan tetapi kereta kuda jauh mencongklan, maka kunbok pun mengejar lagi. Dia menjadi berdebar tidak karuan dengan wanita cantik itu, dan pengakuannya itu yang diucapkan sambil terkekeh itu benar-benar mengguncangkan perasaannya. Tapi kunbok tiba-tiba sudah mengambil keputusan. Wanita cantik yang hampir serupa dengan BKWI itu harus ditangkapnya. Selain karena menculik barang kawalan kuat yausu, juga karena gerak-gerik wanita itu dirasa mencurigakan. Siapakah dia? Bagaimana bisa mengetahui namanya pula? Semua pertanyaan ini mengaduk pikirannya dan kunbok tiba-tiba mengerahkan ilmu lari cepatnya. Kereta yang sudah kabur jauh tiba-tiba disusul dan dalam beberapa kali lompatan panjang saja akhirnya pemuda itu berhasil melampauinya. Nona cantik, berhenti dulu. Kunbok yang bingung terus memanggil apa itu berteriak sebisanya dan wanita di atas kereta itu tersenyum lebar. Hik-hik, kau memuji aku cantik, bokong cu. Betulkah? Mana lebih cantik dengan BKWI gigi yang putih rata seperti mutiara berderet itu mengguncangkan perasaan kunbok dan pemuda ini merah mukanya. Dia sudah ada di depan kereta, namun wanita di atas tempat duduk itu nampaknya tidak peduli. Dia melanjutkan latihnya kereta dan kuda yang dicambuk mengejutkan ini tersentak. Hei! Kunbok terbelalak, tapi wanita itu terkekeh mengejeknya. Kudaku sedang marah, kong cu, mana bisa dihentikan? Kalau kong cu mau, kendalikanlah. Aku ingin melihatnya tanda seru wanita itu seakan-akan menantang dan kunbok menjadi marah. Dia merasa dipermainkan orang, karena itu pemuda ini lalu melompat di tengah jalan lalu sambil berseru keras, dia mencengkram tali kuda di bawah rahang. Tetapi celaka, wanita cantik yang mengusiri kereta ini sekonyong-konyong tertawa aneh dan tiba-tiba menyambitkan tiga sinar hitam ke arah lengan kunbok. Kunbok tercekat, tapi putra si jago pedang dari kun lun ini memang lihai. Melihat tangan disambar senjata rahasia, kunbok buru-buru mengangkat tangan kirinya menangkis, lalu dengan gerakan serempak dia menangkap tali kendali dengan tangan satunya. RTTT tali kuda berhasil dicengkram. Dan kuda itu meringkik keras. Ayuh wanita cantik di atas kereta berseru terkejut dan tiba-tiba melayang ke depan. Kendali kuda yang dicengkram kunbok sekonyong-konyong di babat pedang dan kunbok yang mendapat serangan itu kaget sekali. Dia tidak menyangka wanita cantik ini bersenjata, karena itu ia hampir saja menjadi korban. Ayuh wanita cantik di atas kereta berseru terkejut dan tiba-tiba melayang ke depan. Akan tetapi dasar putra seorang pendekar maka begitu dia diserang, begitu pula kunbok mengadakan reaksi. Pedang yang membabat lengannya ditangkap, lalu sekali sendalga menyentakan pergelangan lawan. Wanita cantik itu menjerit kesakitan dan pedang yang dipukul mencelat memasuki kereta. Dan kejadian berikutnya yang amat diluar dugaan kunbok pun terjadilah. Sebuah pekek mengerikan tiba-tiba terdengar dari dalam kereta, dan putra Butiong Kiam Kun Seng itu terkesiap. Tirai kereta yang robek tersambar pedang menampakkan peristiwa di dalamnya. Dan apa yang terjadi? Kiranya seorang laki-laki yang tewas dengan tenggorokan tertancap pedang. Pedang yang tadi mencelat dipukul kunbok. Eh ih! Kunbok seperti disambar petir dan kagetnya pemuda itu bukan kepalang. Apa yang terjadi di depan matanya ini sungguh tidak disangkanya, karena itu dia lalu terbengong dengan muka pucat. Peristiwa yang hanya sekejap itu memang benar-benar mengguncangkannya, karena kunbok sama sekali tidak mengira bahwa di dalam kereta ada seorang manusianya, seorang laki-laki yang berpakaian baasawan, seorang pembesar daerah yang bukan lain adalah Hang Taijin. Ahaha kunbok tertegun dan mata pemuda itu terbelayak. Kejadian yang ada di depan matanya ini sungguh hebat, tidak main-main. Dia bisa dituduh membunuh seorang pembesar, seorang bangsawan tinggi kerabat istiana karena Hang Taijin sepupu pangeran kau cun. Kunbok menjublak dengan muka seperti dekapur, dan wanita cantik yang ada di sebelahnya itu mengerutkan kening. Bokong, cu, kenapa kau membunuh Hang Taijin? Wanita ini berbisik lirih di dekat telinga kunbok dan butra butiong kiam kun seng itu terkejut. Apa? Aku membunuh Hang Taijin. Ah, jangan main-main, nona, aku tidak sengaja kunbok membelalakan matanya marah tapi wanita itu membusung, anda adanya. Hektometer, sengaja atau tidak sengaja kau telah membuat Hang Taijin tewas, kongcu. Masa kau hendak mungkir kunbok naik pitam? Dia memutar tubuhnya dan dengan sikap meradang dia menghardik, Betul, akan tetapi itu semua karena gara-garamu, nona. Kalau kau tidak menyerangku tentu aku juga udah kelewatan turuntang. Apakah kau hendak menimpakan kesalahan ini kepadaku seorang diri? Wanita cantik itu terkekeh. Bokong cu, kau takut menerima tanggung jawabnya? Baiklah, katakan, aku saja yang membunuh kepala daerah itu dan kau boleh sembunyi di belakangku kunbok merah mukanya. Ejekan ini memanaskan telinganya dan dia memandang wanita ini dengan kemarahan ditahan. Gara-gara wanita inilah dia sampai kesalahan tangan, apakah dia harus diam saja? Tidak, dia harus membuat perhitungan dengan wanita. Maka kunbok lantas mencengkeram pundak wanita ini akan tetapi wanita cantik itu melejit. Eh, apa-apaan kau ini? Bokong cu wanita itu membentak marah namun kunbok tidak peduli. Dia tetap melompat maju dan dengan suara geram kunbok waza membentak. Nona cantik, kau telah melarikan barang kuap yausu, dan kini membuat gara-gara terbunuhnya hoaktajin. Apakah tidak bersedia menerima hukumal? Kau harus ku bawa ke kota ibun untuk mempertanggung jawabkan kesalahanmu. Tapi wanita cantik itu malah terkekeh geli. Bokong cu, kau bicara seperti anak kecil saja. Siapakah yang melarikan barang kuap yausu ini barangku sendiri, bukan barang piaususik wa itu. Kenapa tidak menyelidiki terlebih dahulu kunbok melengak? Dia terkejut mendengar keterangan itu akan tetapi. Karena mengira wanita itu hanya mengada-ada saja dia pun tidak mau percaya. Nona. Tanda petik. Stop. Kau kira aku membualkan? Tiba-tiba wanita ini memutus omongannya. Kalau kau tidak percaya boleh tanya pada yang bersangkutan. Bekong cu. Tuh, lihat, piaususik wa datang baru saja ucapan ini selesai dikatakan mendadak saja ketua pekkop lau kiok itu memang benar-benar datang. Perausu ini tampak tertatih-tatip, dan mukanya yang penuh keringat itu menunjukkan kelelahannya. Pundak yang patah sudah dibalut, tapi mulut yang menyeringai kesakitan itu masih belum reda. Dan melihat kunbok berhasil menahan kereta kawalannya, piausu ini tampak girang. Namun begitu dia melihat siapa yang melarikan keretanya ini piausu itu tiba-tiba nampak tertegun. Kau piaususik wa itu terkejut dan wanita cantik di atas kereta terkekeh. Hei hei, benar aku, kua piausu. Kenapakah kua piausu melenggong dan ketua pekkop yao kiok itu tampak terbelalak? Dia sama sekali tidak mengira bahwa penculik keretanya adalah wanita ini, maka tentu saja dia tidak mampu membuka suara. Dan wanita cantik yang terkekeh itu bertanya kepada piausu ini, Kua piausu, salahkah kalau aku mengambil kembali barang titipan yang hampir saja tidak mampu kau jaga ini? Piawasu si kua itu tertegun. Hei, kenapa tidak kau jawab, kua piausu? Apakah salah kalau aku mengambil barangku sendiri? Ketua pekkop yao kiok ini akhir fa menelan ludanan, ini, ini, bagaimana bisa begitu? Aku memang hampir gagal. Tapi aku juga sudah berjuang sungguh-sungguh untuk mempertahankan barang kawalan ini. Anak buahku tewas semua, dan kau sendiri tahu. Apa yang harus ku katakan? Wanita cantik itu tersenyum mengejek. Ya, aku memang tahu. Dan kini gara-gara kecerobohan si penolongmu itu barang titipanku sudah menjadi mayat. Eh, apa maksudmu, nonart kua piausu terkejut? Lihat saja sendiri. Untuk apa bertanya wanita itu menudingkan telunjuknya yang ruincing ke dalam keteta dan piausu si kua, itu melongok. Dan begitu dia melongok tiba-tiba ketua pekkop yao kiok ini berseru kaget. Astaga! Dia bukankah Hong Taijin, nona? Wanita itu menganggukan kepalanya dengan mulut mencibir. Titik salah, kuap yao su, dia memang Hong Taijin. Aku hendak mengembalikannya ke dalam kora ibu setetah dia mendapat ancaman seseorang yang hendak membunuhnya. Aku berhasil menyelamatkannya, tapi kini bokong cu yang membunuhnya. Apa kuap yao su berteriak kaget? Bokong cu yang tahan mulutmu, kuap yao su kun bok tiba-tiba membentak. Bukan aku yang membunuh dia, melainkan unsur ketidaksengajaan saja yang terjadi. Nona ini menyerangku, aku menangkis. Pedangnya terpental dan secara tidak sengaja melesat ke dalam kereta dan menancap di tenggorokan Hong Taijin. Ahaha ketua pek, kuap yao su, itu membelalakan matanya dan wanita cantik di atas kereta tertawa. Memang betul begitu kejadiannya, kuap yao su. Apakah aku yang lalu hendak? Disalahkan wanita itu mengejek. Kalau begitu baiklah, aku yang akan bertanggung jawab. Kun bok terpukul oleh kata-kata ini dan nemuda itu tiba-tiba mengedikan kepalanya. Tidak, kuap yao su dia berseru, aku bukan seorang pengecut. Bukan Nona ini saja yang berani menghadapi kenyataan akan tetapi aku pun juga berani. Kalau orang hendak menimpakan kesalahan ini kepada ku bolehlah, tapi duduk persoalannya juga harus dijelaskan. Hei hei, kalau begitu kita pikul berdua saja, bok kong cu. Bukankah, memang gara-gara kita berdua Hong Taijin lalu tewas? Eh, kuap yao su, antarkan jenazah Hong Taijin ini kepada keluarganya. Beritahu kepada mereka bahwa yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah kami berdua, bok kong cu dan bihawe akuap yao su terkejut oleh encapan itu namun karena kun bok sendiri juga tidak menyangkal maka yao su ini pun tidak dapat berbuat apa-apa. Dia masih tertegun oleh peristiwa mendadak yang amat tidak diduga-duganya itu, dan dia sungguh tidak mengetahui bahwa isi kereta adalah seorang pembesar, Hong Taijin sendiri yang hendak diantar ke kota ih bun. Maka dengan muka bingung dan mati keheranan pihawe su itu pun lalu mengikuti petunjuk ini, membawa kereta yang berisi jenazah itu, sementara si wanita cantik sudah turun dari tempat duduknya dengan lenggang memikat. Dan pihawe su yang bingung serta gugup itu sampai lupa dengan tusuk konde segala macam yang sedianya akan dikembalikan kepada yang berhak. Kereta kini berputar haluan, dan detak roda di atas tanah berbatu itu mendetakkan pula jantung kuah pihawe su yang terasa tidak karuhan. Kuna mulai membalap dan debu di belakang mereka meninggalkan bayangan samar yang menyimpan kebimbangan aneh di hati orang-orang yang bersangkutan. Oh! Kunbok masih memandang kereta jenazah itu. Dia sendiri juga termangu-mangu, dan pemuda yang baru turun gunung ini berdebar-debar. Aneh sekali peristiwa yang dialaminya itu. Hong Taijian tanpa disangka-sangka rewas di tangannya, meskipun tidak disengaja. Dan wanita cantik yang menjadi gara-garanya itu berdiri memandangnya dengan senyum di kulum. Kunbok berderbar, dan pemuda ini mengalihkan perhatiannya. Terus terang dia menjadi dakdekduk berhadapan dengan wanita cantik yang begini memikat. Teringat kepada BKWI yang juga amat menggairahkan serta meningkat membuat dia terbayang kembali semua kemesraannya dengan gadis di dusun Li Kim Choon itu. Dan Kunbok menerawang pikirannya. Hi, kau melamunkan apa, Bok Kong Chu? Teguran mendadak yang amat mengejutkan ini membuat Kunbok terkesiap. Dia kedandapan oleh pertanyaan ini dan dengan muka merah memandang wanita cantik itu. Tapi yang dipandang tersenyum manis, dan wanita itu tiba-tiba menggoyangkan pinggulnya. Bok Kong Chu, kenapa kau memandangku seperti itu wanita ini terkekeh? Apakah teringat kepada BKWI? Eh, di mana kau berjumpa dengan adikku itu? Apakah dia kurang ajar kepadamu, Kong Chu? Kunbok menelan ludah. Nona. Ih, kenapa nona-nonaan segala, Kong Chu, namaku Bi Hwa, kau sudah dengar itu. Mengapa harus menyebut Nona? BKWI pastika sebut adik, dan aku pun juga lebih muda darimu. Mengapa berat sebelah wanita itu, tertawa genit dan hati Kunbok berdegupan. Ini, hektometer, ini apa lagi? Kong Chu wanita itu menukas, di antara sahabat tidak pertusungkan-sungkan lagi. Kau sahabat adikku, karena itu pula kau pun sahabatku. Atau apakah Kong Chu tidak suka bersahabat denganku? Kunbok mati kutu. Kegenitan wanita ini dan kelincahannya bicara benar-benar membuat dia gelagapan. Akan tetapi teringat akan kematian kembali dia merasa tidak senang. Karena itu dia lalu memandang ragu ke arah wanita cantik ini dan Bi Hwa mengerlingkan genit. Ada apa, Kong Chu? Kau teringat kepada Hang Tai Jin. Ah, perduli amat. Pembesar itu sudah mampus, untuk apa dipikirkan lagi? Kunbok terkejut. Ketajaman metal wanita ini yang dapat menebak tepat apa yang dipikirkan sungguh membuatnya terbelalak. Dan Bi Hwa yang cantik genit itu tiba-tiba terkekep. Wanita ini memang sungguh mirip sekali dengan Bi Kwei, baik raut mukanya maupun potonaan tubuhnya. Hanya bedanya, kalau Bi Kwei terutana indah matanya adalah Bi Hwa yang menarik bibimnya. Dan satu lagi, kalau Bi Kwei suka menggerak-gerakan tangan adalah Bi Hwa ini suka menggerak-gerakan pinggul. Sungguh sama-sama mermiksang. Kunbok berdebar oleh pikirannya yang tiba-tiba melantur ini dan diam-diam dia merasa jengah. Kenapa sejak permainan cinta kasihnya bersama Bi Kwei dia suka memperhatikan pinggul wanita? Apakah dia kini menjadi matuk keraujang? Ataukah gejolak nafsunya yang tidak mampu ditahan lagi akibat kegenitan Bi Kwei yang merangsang gairah berahinya? Kunbok semakin berdebar dan wanita bernama Bi Hwa itu tiba-tiba melangkah maju. Bokongcu, kenapa kau diam saja? Apakah aku menyebalkan hatimu? Kalau besitu baiklah, aku pergi saja agar kau tenang kembali. Wanita itu benar-benar membalikan tubuhnya dan dengan pinggul naik turun dia meninggalkan Kunbok. Kunbok terkejut dan remuda ini melompat maju. Nona, tunggu dulu. Tapi wanita itu tidak mau berhenti. Ia malah mempercepat langkahnya dan dengan suara uring-uringan dia berkata, Kongcu, jangan suruh aku berhenti. Kau tidak mau diajak bersahabat, untuk apa bicara lagi dan dengan lenggang yang semakin aduhai wanita ini berlari kecil. Kini Kunbok benar-benar tertegun. Dia tidak tahu apa kesalahannya, maka sekali lagi dia berteriak, Nona tanda seru. Stop! Jangan panggil aku lagi, Kongcu. Bikawi kau sebut adik sedangkan aku kau panggil Nona. Sahabat macam apa ini wanita itu tiba-tiba memotong dan Kunbok terkejut. Eh, hawe amoyahim ya Kunbok merubah sebutannya dan menghadang di depan, dan baru wanita itu menghentikan langkahnya. Ia berseri memandang Kunbok, lalu dengan kerling tajamnya yang memikat wanita itu menjawab, Bokongcu, kenapa kau tunggu orang menjadi marah dahulu? Kalau sejak tadi kau memanggilku begitu pasti kita tidak sating pelotot seperti ini. Ih, apakah Bikawi tidak mengajarimu tentang watak-watak kaum wanita? Kunbok memerah mukanya. Teguran Bihawa ini yang langsung kesasarannya membuat dia gelagapan, akan tetapi wanita itu rupanya pandai melihat keadaan karena menyaksikan pemuda itu gugup. Bihawa tiba-tiba tertawa lembut. Dia langsung memegang lengan Kunbok tanpa malu-malu dan Kunbok yang dipegang oleh jari yang lumer halus ini tersentak. Bokongu, kau hendak menanyakan sesuatu kepadaku, bukan? Nap, sekarang kesempatan itu kita punya, mengapa tidak lekas bicara saja? Mari duduk di bawah pohon itu, kita bergembira. Bihawa menyeret Kunbok sambil tertawa dan Kunbok sendiri yang mulai panas dingin ini agak menggigil. Bihawa sudah duduk tanpa main malu lagi dan Kunbok yang setengah dipaksa duduk itu akhirnya menyerah juga. Mereka duduk berdampingan, semula agak sating menjauhi tapi Bihawa tiba-tiba merapatkan jubuhnya. Wanita ini tertawa genit, dan keharuman tubuhnya yang memancar keluar itu menyengat hidung Kunbok. Bokongcu, kenapa sih kau malu matu begini? Apakah kau tidak pemah bergaul dengan wanita? Pertanyaan yang seperti memperolok ini menggelapkan muka Kunbok. Tani pemuda itu tiba-tiba tertawa masam. Dia agak kikuk dengan sikap wanita ini, akan tetapi karena tidak mau dibilang canggung maka Kunbok pun nyengir dibuat-buat. Nona, eh, hawe amoi Kunbok membuka percakapan dengan gugup. Kawannya sekali care perkenalannya denganku. Apakah betul kau ini kakak BKWI apakah kau tidak bohong? Eh, kau ini meragukannya, Kongcu? Astaga! Masa aku tidak mirip dengan adikku sendiri? Apakah bukti adanya Cheng Si dan Cheng Lan di dusun Li Kim Chun tidak melenyupkan kecurigaanmu ini, Bokongcu? Wah, terlalu sekali. Memangnya aku wanita yang suka mengaku aku Nchi BKWI agar menjadi sahabatmu Bihawa mebelalakan matanya yang lebar itu dan Kunbok naik turun jakunnya. Eh, bukan begitu, Hwe amoi. Kita kan baru kenal bagaimana tidak beleh minta penjelasan. Maaf, bukannya aku tidak percaya tapi untuk melenyapkan keraguan di hatiku maka aku meminta. Keterangan, tidak salah bahwa Cheng Si dan Cheng Lan ada di dusun Li Kim Chun, tapi dari mana kau bisa tahu semuanya ini, adik Hwe A? Padahal, seingatku kau tidak pernah ke tempat BKWI. Hik-hik, memangnya aku harus laporan kalau ke tempat adikku itu, Kencu? Ih, kelewat sekali, apanya yang harus diherankan? BKWI memang adikku dan aku sering ke tempatnya secara diam-diam. Kau sering tidak ada di Kunlun, pergi bersama ayahmu. Masa bisa tahu kedatanganku? Kunbok terdiam. Dia memang merasa ada benarnya juga petkataan itu, akan tetapi tiba-tiba dia teringat akan sesuatu. Dan sesuatu itu bukan lain adalah keadaan BKWI dan BHWA ini. BKWI tidak bisa silat sedaukan BHWA tampak jali hai. Maka dia memandang heran ke arah BHWA. Eh, adik HWA, kau kelihatannya pandai sekali bermain silat, bahkan tadipun aku hampir saja celaka di tanganmu. Tapi mengapa adikmu itu tampaknya lemah? Hei-hik, kau mengira BKWI itu gadis lemah. Bokong cu. Wah, bodoh sekali kau itu. Adikku itu hebat, dia tidak kalah denganku. Eh, Kunbok terkeiut. Begitukah? BHWA mengangguk sambil tertawa ngikik. Astaga, bokong cu, kau ini pemuda macam apakah? Masa dikelabui adikku biaya saja? Wah, kita jawur nanti telinganya itu, adikku itu memang nakal. BHWA tertawa geli dan Kunbok kembali merah mukanya. Entah mengapa, berhadapan dengan wanita-wanita macam BKWI dan BHWA ini dia merasa mentah sekali. Mereka itu cerdik-cerdik, dan sikapnya yang manis memikat serta lekuk tubuh yang indah menggairahkan itu serasa membuatnya mabok. Kunbok tersipu-sipu dan BHWA tiba-tiba bangkit berdiri. Bokong cu, apakah kau ingin bertemu dengan adikku? Kunbok tersentak. Dengan BKWI maksudmu, adik HWA? Ya, tentu saja. Habis dengan siapa lagi wanita itu tertawa. Kunbok mendelong tapi tiba-tiba dia menekan debaran jantungnya ini. Pertanyaan BHWA yang demikian langsung itu, sejenak membuatnya gugamp namun Kunbok yang masin bersikap hati-hati dengan wanita ini tak segera menganggukan kepalanya. Adik HWA, demikian Ahimia Kunbok berkata, Kalau saja aku bisa bertemu dengan BKWI, tentu saja hal itu amat mengembirakan. Akan tetapi sebelum kita kesana barangkapiku lepaskan dahulu hal-hal yang masih inginku ketahui darimu ini. Apakah engkau tidak keberatan? BHWA tersenyum manis. Ah, kau hendak rei mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Kong cu? Baiklah, aku akan menjawabnya. Pertanyaan apa yang ingin kau ketahui wanita itu menjatuhkan dirinya duduk kembali dan seperti tadi ia pun tidak sungkan-sungkan merapatkan tubuhnya. Ketubuh Kunbok. Kunbok agak jengah, namun agar tidak dikira belum pemah bergaul dengan wanita dia pun mendiamkan saja perbuatan BHWA ini. Hanya sekarang dia agak berdergup, dan kelembutan serta kehangatan tubuh BHWA itu membuat napasnya agak kencang. Adik HWA, Kunbok memulai pembicaraannya, Bagaimana kau bisa menaruh Hoak Taijin di dalam kereta? Dan apa maksudmu di dalam perbuatan yang amat aneh ini? BHWA terkikik kecil itu pertanyaan kecil, Kong cu. Hong Taijin ku semhunyikan di dalam kereta sebagai kawalan barang adalah dikarenakan untuk menjaga keselamatannya. Dia diancam. Musuh, dan aku datang menyelamatkan. Pembesar itu ku bawa ke kota Lemking sebulan yang lalu, karena hanya di tempat itulah dia aman. Setelah musulanya pergi, baru aku mengantarnya kembali melalui perantaraan Pek Kopiawakiok. Ada yang aneh? Wanita itu memandang sambil tersenyum dan kunbok menggelengkan kepala. Agaknya tidak ada yang aneh, adik HWA. Tapi bagaimana kau bisa kenal dengan pembesar itu? Hektometer, ini karena ada hubungannya dengan pengawal pribadi pembesar itu. Pengawal ini meminta bantuanku, dan aku menyanggupinya. Hong Taijin adalah seorang kepala daerah, malah saudara sepupu pangeran Kaucien, mana bisa orang mengancamnya semena Menekunbok merenungkan jawaban ini. Lalu tiba-tiba dia bertanya, siapakah musuh yang mengancam keselamatan Hong Taijin itu, adik HWA? Bi HWA mengerutkan alisnya yang menjelirik indap, wah, ini sebenarnya rahasia, bokong cu. Akan tetapi mengingat parsahabatan kita biarlah ku ceritahukan kepadamu. Musuh Hong Taijin itu bukan lain adalah Fang Chiangkun, Panglima muda yang menjadi kepercayaan pangeran Kaucien sendiri. Panglima itu menaruh kebencian tersembunyi terhadap Hong Taijin, dan kebenciannya yang tidak berdasar inilah yang membuat Panglima itu hendak membunuh Hong Taijin secara diam-diam. Panglima itu konon telah mengirim seseorang ke kota ibun, namun dia terpaksa gagah. Karena Hang Taijin sudah kularikan ke kota Lampeng. Ah, begitukah, adik HWA kun bok menjadi beran. Lalu siapakah Fan Chiangkun itu? Aku belum pemah mendengar namanya. Ih, kau agaknya kurang luas pengetahuan, Kong Chu Bi HWA menertawakan pemuda ini. Masa Fan Chiangkun saja kau tidak kenal? Dia adalah orang kepercayaan pangeran Kaucien sekarang ini, dulu dia adalah tangan kanan Yap Go Ansuwe. Atau kau juga tidak kenal siapa itu Yap Go Ansuwe. Bi HWA tersenyum lebar dan kun bok merah mukanya. Ah, pendekar gurun neraka itu maksudmu, adik HWA? Ya, bekas general muda yang sombong itu. Bi HWA menganggukan kepalanya dan kun bok terkejut sombong pemuda ini terbelalak. Apakah dia sombong, adik HWA? Apa bukan sombong lagi, Kong Chu, tapi sudah kelewat tekebur Bi HWA melanjutkan dengan suara gemas dan kun bok yang mendengar jadi melenggong. Dia tidak tahu mengapa wanita ini nampaknya marah kepada bekas general muda yang dia dengar amat liai itu, akan tetapi karena dia tidak perlu bertanya maka kun bok pun merasa tidak ada urusan. Hanya diam-diam dia merasa heran. Sepengetahuannya, Yap Go Ansuwe ini adalah seorang yang gagah perkasa, jujur dan penuh wibawa. Bagaimana bisa dikata sombong? Apakah Bi HWA ini pemah mengalami sakit kati kepada pendekar muda itu? Kun bok tidak bertanya dan dia kembali pada persoalan semula. Adik HWA, lalu atas dasar apakah kebercian Panglima Fan itu terhadap Hang Tai Jin? Bukankah mereka sama sansa pembantu pangeran Kao Jin yang sekarang menjadi raja muda itu? Bi HWA tersenyum hati-hati. Kabarnya karena Hang Tai Jin membantu musuh Panglima Kong Chu, membantu karena merasa di pihak yang benar. Hektometer, membantu apa? Dan siapa yang dibantu? Perkumpulan Hiat Go An Pang, Hiat Go An Pang? Ya. Kun bok terkejut bukan main dan pemuda ini tiba-tiba tertegun. Diingatkan tentang nama perkumpulan ini seketika dia jadi teringat akan pembunuhan nak buah Pak Ho Piao Kiok, orang yang tiba-tiba melarikan diri setelah melihat kedatangannya itu. Apakah sebenarnya rahasia yang tersembunyi di balik peristiwa ini? Kun bok mendelong dan Bi HWA yang duduk di sampingnya menarik haus. Kenapa, Kong Chu? Kau sudah peruah mendengar nama Hiat Go An Pang? Kun bok menoleh kaget. Belum, adik HWA, tapi, senjata gelang yang dipakai orang berkedok hitam itu serasa pernah aku melihatnya, tidak asing. Tapi di mana aku lupa mengingatnya. Titik. Tanda petik. Pemuda ini termangu-mangu dan apa yang dikatakan itu memang betul. Dia serasa pemah melihat senjata gelang berdarah itu, tapi di mama dan waktunya kapan kun bok sudah tidak tahu lagi. Dia tidak ingat, betapa di kamar BKWI dia melihat benda itu untuk pertama kalinya. Dan Bi HWA yang melihat orang melamun tampak tersenyum penuh arti. Bok Kong Chu, apakah yang hendak kau tanyakan lagi? Kun bok termenung. Agaknya sudah cukup, HWA moi, tapi siapakah orang berkedok itu? Mengapa dia melarikan diri begitu melihat kedatanganku? Bi HWA tiba-tiba tertawa. Dia tentu saja orang Hiat Goan Pang, Kong Chu, mengapa ditanyakan lagi? Dan bagaimana pendapatmu tentang perkumpulan gelang berdarah itu? Kun bok bangkit berdiri. Agaknya Hiat Goan Pang adalah perkumpulan iblis, adik HWA. Dan kalau semua anggautanya seperti itu tentu mengerikan sekali. Hik-hik, kau terlalu cepat menjatuhkan kesimpulan, Kong Chu. Mana bisa sebuah perkumpulan tingkah laku seorang anak buahnya? Kalau mereka semua begitu memang tidak salah tapi bagaimana kalau sebaliknya? Perbuatan seorang anggauta tidak boleh dijadikan pedoman untuk menjatuhkan fonis terhadap sesuatu perkumpulan. Dan Hiat Goan Pang kukira bukanlah perkumpulan keji. Maksudmu Kun bok terkejut. Kau akan ku perkenalkan dengan seseorang, Kong Chu, dan terus terang dia juga anggota Hiat Goan Pang. Aku yakin setelah kau mengetanui sebab-sebab yang dilakukan oleh anggauta-anggauta perkumpulan ini maka pemikiranmu tentang Hiat Goan Pang pasti berubah. Apakah Kong Chu ingin membuktikannya? Kun bok terbelalak. Adik Hwa, kau tampaknya membela sekali perkumpulan Hiat Goan Pang ini, apakah kau juga anggautanya? Bi Hwa tersenyum rahasia bolahlah disebut simpatisannya, Kong Chu, jawabnya diplomatis. Dan Kun bok yang mendengar jadi tertegun. Pemuda itu memang belum tahu betul bagaimana dan macam apakah sebenarnya perkumpulan gelang berdarah ini. Dan dia yang baru sekarang ini turun gunung seorang diri memang jadi ingin tahu. Karena itu ketika Bi Hwa merawarkan kepadanya untuk diperkenalkan dengan seorang lain dari perkumpulan itu dia menjadi bergebar. Melihat sepak terjangnya si orang berkedok hitam boleh jadi perkumpulan Hiat Goan Pang adalah perkumpulan iblis. Akan tetapi karena perbuatan seorang anggota. Memang tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai perkumpulannya, maka dia pun juga tidak berani tergesa-gesa menyatakan pikirannya. Bi Hwa ini melarik perhatiannya. Wanita itu serasa menyembuhikan banyak rahasia. Dan dia yang ingin mengetahui segalanya itu jadi terangsang. Apalagi oleh kesaugupan wanita yang ingin mempertemukan dengan Bi Hwa ini. Dan teringat kepada Bi Hwa ini membuat perasaan kun bok bergebar. Kekasihnya itu ternyata mengelabuhinya, berpura-pura sebagai gadis lemah dan dia ingin membuktikan kebenaran ucapapan Bi Hwa ini. Apakah betul Bi Hwa ini pandai silat? Bi Hwa tiba-tiba menyambar lengannya bok kong cu, apakah kau bersedia memenuhi permintaanku? Ataukah kau takut mendengar nama, hiat go an pang ini? Ketawa Bi Hwa yang sedikit mengecek itu membuat telinga kun bok merah akan tetapi dengan tegas dia menggelengkan kepalanya. Tidak adik Hwa, aku tidak takut segala macam perkumpulan apapun. Akan tetapi, bukankah sebelumnya kau ingin membawa aku kepada Bi Kwi? Bi Hwa tekekeh gelih, kau sudah rindu dengan adikku itu, kong cu? Hektometer, berapa lama sudah kalian berpisah? Apakah sudah ada setahun? Kun bok seperti udang rebus. Dia menjadi malu dengan godaan ini, namun Bi Hwa yang genit menggeirahkan itu tahu-tahu sudah menarik tangannya. Pinggul yang digoyang tiba-tiba dipukulkan ke pantaknya dan sambil terkekeh Bi Hwa berseru, bokong cu, hayo kita ke kuil ban setong. Adikku pasti ada di sana dan sambil tertawa-tawa wanita itu menyeret kun bok yang patus saja dibawa dengan muka merah padam itu. Puterasi jago pedang itu tersipu gugup, dan entah mengapa dia menjadi seperti orang mabok. Kaki yang melangkah ringan seakan-akan melayang dan genggaman Bi Hwa yang menyalurkan getaran lembut itu menggetarkan jiwanya. Sikap Bi Hwa yang demikian bebas dan penuh kegenitan itu mengejolakan nafsu wirahinya, akan tetapi kun bok yang baru kenal itu menahan diri. Dia masih ingat kedudukannya, kedudukan putera seorang jago pedang. Oh, sore itu, mereka memasuki sebuah hutan, tidak begitu besar, tetapi cukup lebat kelihatannya. Dan Bi Hwa yang mengajak kun bok memasuki hutan ini tampak berhati-hati. Mereka sudah sehari penuh berjalan cepat, dan kun bok yang diam-diam mencoba kepandayan ilmu lari cepat teman seperjalanannya itu merasa terkejut. Ternyata Bi Hwa ini memiliki kepandayan tinggi. Ginkangnya tidak kalah oleh ginkang yang dimilikinya, dan kalau Bi Kwa dikatakan memiliki kepandayan tidak kalah oleh huncinya, ini sungguh hal yang mengejutkan sekali. Tapi, kenapa Bi Kwa merahasiakan kepandayannya? Ada apa kekasihnya itu berpura-pura lemah? Inilah kun bok tidak mampu menebatnya. Dia hanya terheran-heran oleh semua kenyataan itu, dan ajakan Bi Hwa yang hendak mempertemukannya dengan Bi Kwa itu sungguh mendebarkan hatinya. Kuni mereka sudah tiba di mulut hutan. Bi Hwa yang berjalan di sampingnya tiba-tiba mengendurkan langkah dan wanita cantik ini memegang tangan kun bok kongcu, Bi Hwa berseru lirih, kita harus berhati-hati memasuki hutan ini. Di dalam banyak bahaya dan aku tidak ingin kau celaka. Berpeganglah rat-rat pada tanganku dan setiap suara atau gerakan apapun yang mencurigakan hatimu, Jangan ditanggapi. Dengarkah kau? Kun bok menganggukan kepalanya baik adik Hwa, tapi bahaya apa saja yang kau maksudkan di sini? Apakah binatang buas? Bi Hwa menggelengkan kepalanya. Itu hanya salah satu di antaranya, kongcu, tapi tidak begitu berarti. Yang penting kau diamlah turuti seala perintahku dan semuanya pun pasti selamat. Hektometer, begitukah kun bok mengangkat banunya dan dengan sikap seolah-olah tidak perdulian dia yang mengikuti wanita itu memasuki hutan. Tapi sebenarnya, dengan penuh kewaspadaan memasang metu dan telinga serta seluruh getaran rasanya untuk mengetahui setiap gerak-gerik yang mencurigakan batinya. Bi Hwa sudah tidak bicara lagi, dan mereka berdua sudah memasuki hutan lebat ini. Keadaan yang gelap serta lembab mulai mereka injak. Tapi Bi Hwa rupanya tenang-tenang saja. Wanita cantik itu melangkah hati-hati dan kun bok melihat setiap langkah dari wanita ini rupanya memiliki perhitungan tersendiri. Kaki Bi Hwa atau tidak pemah melangkah melebih 10 tindak, karena setiap 7-8 langkah ia pasti membelok, entah ke kanan atau ke joni. Dan kun bok yang diam-diam mengikuti gerak-gerik temannya ini mendapatkan kenyataan bahwa langkah kaki Bi Hwa itu mengandung unsur-unsur Pahat Kwa atau langkah segi 8. Dia terheran, namun kun bok diam saja. Mereka sudah menginjak 100 langkah memasuki hutan itu dan tiba-tiba sebuah pekek parau mengejutkannya dari lamunan. Kun bok tersentak dan seekor gorila sekonyong-konyong berada di depan mereka dalam sebuah bayangan gelap. Binatang ini menerkam buas, dan jarak 3 meter itu sungguh. Membuat kun bok terkesiap, secara refleks pemuda ini menggerakkan tangan, tapi tiba-tiba Bi Hwa mencekal tangannya itu dengan kuat. Bokong cu, jangan ditanggapi demikian wanita itu berbisik lirih di dekat kun bok. Dia yang ditahan lengannya itu terkejut sekali. Gorila ini kukunya sudah di depan mata, bagaimana Bi Hwa melarangnya seperti itu? Tapi sebelum dia membantah sekonyong-konyong satu peristiwa ajaib datang memberikan jawaban. Gorila yang sudah menubruk maju itu mendadak berteriak, dan tangan berbulu yang sudah diajukan ke depan dengan kuku-kukunya yang mengerikan itu sekinyong-konyong terhenti di tengah jalan. Suara blub yang aneh terdengar, dan kun bok melihat binatang buas ini terjerembap di atas tanah. Entah bagaimana terjadinya, kun bok tidak tahu. Mendadak saja lumpur pekat bermunkratan di depan mukanya dan gorila yang terjatuh itu meraung dengan tubuh menggelepar. Kepa yang tadi menengadah itu sekonyong-konyong semakin memandek, dan pekek yang penuh kengerian serta ketakutan dari binatang itu membuat kun bok terbelalak. Kiranya baru dia tahu bahwa binatang ini terjerembap di atas lumpur atau tepatnya rawa berlumpur dan gerakan kacau dari gorila ini telah mengakibatkan binatang ini melesak semakin dalam dan tidak dapat ditolong lagi. Ah, rawa berbahaya! Kun bok mendesis dengan muka pucat dan pemandangan yang mengerikan di sepannya itu membuat pemuda ini tertegun. Gorila yang berteriak-teriak itu sudah terbenam tiga perempat lebih dalam sekejap saja dan gerakan yang penuh ketakutan itu akhirnya membuat binatang ini sebentar saja telah kehilangan segala galanya. Kepala yang tadi nongol dengan mulut meraung itu kini tidak tampak lagi dan gema yang melengking terakhir kalinya dari binatang ini sempat menggetarkan isi hutan. Kini semuanya sudah sunyi kembali, dan kun bok yang masih tertegun di tempatnya dengan muka pucat itu serasa mendapat mimpi buruk. Dia baru tersentak ketika BHWA tiba-tiba menyendalangannya, dan wanita cantik yang selalu mendampinginya ini tersenyun penuh rahasia. BHWA sama sekali tidak menunjukkan rasa ngerinya, dan wanita cantik itu tampak dingin-dingin saja. Bokong cu, kau sudah mulai membuktikannya, bukan? Nah, karena itu ikutilah semua petunjukku. Kita masih banyak mendapatkan rintangan, tapi asal kau tidak gegabah pasti semuanya berjalan baik. Mari berjayaan kembali BHWA meriarik tangan pemuda itu dan dengan langkahnya yang pasti namun penuh perhitungan wanita ini mengajak kun bok meneruskan perjalanannya. Kun bok masih termangtamangu, dan rasa ngerinya mengingat nasib gorila tadi belum dapat dilenyapkan begitu saja. Akan tetapi setelah BHWA mengajaknya berjalan lagi dan satu demi satu peristiwa-peristiwa baru kembati mereka alami sekaranglah kun bok benar-benar percaya. Ternyata apa yang dikatakan BHWA itu tidak salah, banyak bahaya yang berada di depan mereka. Karena setelah peristiwa dengan gorila tadi selesai berturut-turut muncullah kejadian-kejadian lain yang tidak kalah mengerikannya. Pertama-tama mereka dihadang sekelompok ular, bukan ular semaharang ular melainkan ular-ular beracun. Itu dibuktikan kun bok dergan rasa pening lepalanya yang tiba-tiba saja muncul setelah dia mencium bau amis dari semburan-semburan uap mereka yang mendesis-desis dengan lidah keluar masuk. Mengerikan sekali, tapi BHWA temiat tak tenang-tenang saja. Wanita ini malah terkekeh melihat kun bok terbelalak. Dengan muka lebih pucat dibanding dengan pertemuannya dengan gorila buas itu, dan dengan tenang BHWA menaburkan bubuk putih di depan kakinya sepanjang perjalanan. Aneh sekali. Ular-ular itu sekonyong konfong menyingkir, dan satu jalan setapak yang lurus panjang terbentang di depan mereka. BHWA tenang-enang saja melangkah, tapi kun bok yang berjalan di belakang wanita dengan rantusan ular di kiri anannya membayangkan kemungkinan dipagut tanpa dia sendiri semua at mengelak sungguh terlampau mengerikan bagi kun bok. Tapi untunglah, mereka temiat tak selama tiba di seberang perjalanan dan BHWA yang melihat muka pucat pemuda itu tersenyum geli. Dia tidak menggoda kun bok lagi, melainkan terus melangkah menuju ke depan. Tanah laping yang berumput alang-alang kini merupakan rintangan kedua, kelihatannya tidak ada apa-apa. Namun kun bok terkesiap ketika mendadak saja terdengar suara mencicip gaduh seperti tikus digebah. Tadinya kun bok mengira benar-benar sebangsa tikus atau semcamnya yang kali ini mekah hadapi, tapi temiat tak bukan, bahkan sama sekali di luar dugaan. Apa kalau begitu yang dilihat kun bok? Bukan lain kadal-kadal berbisa yang kepalanya bertanduk tunggal, kadal sebesar lengan orang dewasa yang lidahnya berwarna biru kehitaman, kadal yang di pegunungan Himalaya terkenal sebagai kadal tanduk beracun. Tentu saja kun bok terkejut setengah mati melihat kadal kasal yang bermunculan dari tengah alang-alang itu dan mati mereka yang kecil merah seperti api itu. Jelas menyenarkan kebuasan yang tidak kalah dengan ular-ular berbisa atau gorila pertama yang mereka jumpai. Tapi untuk Bihawa yang rupanya telah mengenal baik tempat berbahaya ini, melangkah saja terus ke depan. Dia menyebak-nyebak rumput alang-alang yang tinggi. Sambil berjalan wanita ini menyemprotkan cairan kuning jang. Berasal dari sebuah buli-buli seperti tempat arak dan bau yang sengak tajam segera keluar memenuhi padang berumput. Kadal-kadal yang saling mencijik dan tampaknya siap menyerang mereka itu sekonyong-konyong mengenduskan hisung mereka, menjilat-jilat seperti anjing mendapat air dan tiba-tiba berlari ketakutan membalikan tubuh menjauhi Bihawa. Kunbok terbelalak dan di akhiran bukan main menyaksikan kelihayan Bihawa menundukan binatang beracun itu akan tetapi Bihawa sendiri yang dipandang kagum tampak tenang-tenang saja. Dia seolah-olah tidak tahu pandangan Kunbok ini, hanya kepala yang kini sedikit tetadah itu menunjukkan bahwa wanita cantik itu diam-diam merasa bangga bahwa dirinya dikagumi seorang putra jago pedang terkenal. Dan Kunbok yang selalu mengintil, di belakang Bihawa ini semakin terheran-heran. Di samping ketiga macam biatang buas pertama, ternyata di dalam hutan itu masih terdapat banyak sekali macam binatang-binating lain, semuanya berbahaya. Mulai dari kebuang kaki hijau sampai harimau kumbang yang siap di atas pohon untuk nenerkam mereka. Tapi Bihawa selalu berhasil menghalau mereka, entah dengan bubuk atau cairan penolaknya, sampai tentang pengetahuannya tentang jebakan-jebakan berbahaya yang sama sekali tidak disangka. Seperti harimau kumbang itu misalnya. Bihawa tidak melawannya dengan bubuk penolak atau cairan kuningnya seperti ketika menghalau kadal beracun, melainkan memasang diri sedemikian rupa sehingga raja hutan itu terjerumus ke dalam sebuah jebakan yang penuh pisau-pisau tajam di dalamnya. Harimau kumbang itu terjeblos dalam sebuah sumur buatan yang di dalamnya dipasangi pisau-pisau belati yang banyaknya ratusan buah. Tentu saja raja hutan itu terpekik mengerikan. Elakan Bihawa yang sedemikian manisnya dan sengaja memasang diri di pindir sumur maut itu membuat sang raja hutan mengalami bencana, seperti disate di dalam lubang perangkap, dan seluruh tubuh bagian bawalannya amblas tertusuk pisau. Mengerikan. Kumbok hanya dapat menggeleng kepala melihat semua kejadian itu dan sekarang maklumlah dia bahwa Bihawa rupanya wanita yang amat lihai sekali, karena di samping lihai juga rupanya wanita itu amat cerdik dan berbahaya, mengenal baik tempat yang mereka masuki ini dengan cermat, kecermatan seseorang yang agaknya menjadi penghuni tempat itu, seseorang yang mengenal baik rumah tinggalnya sendiri. Kumbok tersentak oleh pikiran rumah sendiri itu dan dengan kaget tiba-tiba dia memandang Bihawa yang berjalan tenang ini. Betulkah hutan itu rumah sendiri bagi Bihawa, tempat tinggalnya? Kalau tidak betul, alu bagaimana wanita ini bisa mengetahui semua keadaan di situ dengan amat baiknya? Kumbok terkejut oleh jalan pikirannya ini dan dengan jantung berdegup dia teringat akan kuil ban seteng yang akan mereka datangi itu. Kuil ini dia tidak tahu letaknya di mana, dan juga dia tidak tahu mengapa mencari BKWI kok harus ke kuil itu. Ada apakah? Tapi tiba-tiba dia tertegun. Bihawa yang dipandang mendadak menoleh, menyambar lengannya dan berbisik. Bokong cu, awas tundukan kepalimu itu, kita memasuki, daerah terlarang, pulau surga. Seruan perlahan itu membelalakan kunbok dan butra jago pedang dari kunlun ini tercengang. Apa yang dilihat? Pemiatan suasana baru yang serba mengherankan. Karena kalau tadi mereka memasuki hutan gelap dan menyelinap di antara pepohonan yang tinggi besar dengan daun-daunnya yang lebat, sekarang tiba-tiba saja di depan mereka terbentang sebuah telaga kecil yang airnya jarnih kebiruan. Dan di tengah-tengah telaga itu, tampak agak sedikit jauh, berdirilah sebuah kelenteng dikelilingi tiga rumah baru yang bercat kuning muda. Astaga kunbok tertegun dan B.H.W.A. yang menyambar lengannya itu sudah menekan pundaknya dengan desah perlahan menunjukkan keganjilannya. Dan di tengah-tengah telaga itu, tampak agak sedikit jauh, berdirilah sebuah kelenteng dikelilingi tiga rumah baru yang bercat kuning muda. Kunbok terheran, dan dia memandang wanita itu yang tiba-tiba menghentikan langkah. Ada apa? Adik H.W.A. tanya-nya lirih. B.H.W.A. mengerutkan ais, dan wanita itu tampak curiga. Ada sesuatu yang luar biasa di palau surga, kungcu, sesuatu yang belum ku ketahui. Ah, apa itu? Dan pulau surga katamu? Ya, pulau kecil di tengah-tengah telaga itu. Perahunya tidak ada. Perahu? Perahu apa kunbok menjadi bingung tapi B.H.W.A. tiba-tiba sudah menarik tangannya dengan sikap tergesa-gesa. Kita mengitari pulau, kungcu, kita periksa apa yang sedang terjadi. Wanita itu hanya menjawab pendek dan kunbok yang tidak mengerti apa-apa itu menurut saja diseret B.H.W.A. Tidak seperti tadi ketika memasuki hutan yang lebat dan berbahaya itu, adalah sekarang B.H.W.A. menggunakan langkah-langkah pad kua lagi seperti semula. Wanita ini berlari cepat dengan cara biasa dan telaga kecil yang airnya jernih kebiruan itu sekejap saja sudah mereka kitari. Temiata, mereka sekarang berada di belakang kelenteng besar yang berdiri tegak di tengah-tengah telaga itu, dan B.H.W.A. yang semula tampak tegang kini kelihatan berseri mukanya. Ah, perahu itu ada. B.H.W.A. berseru lega dan akhirnya wanita itu menudingkan jarinya yang lentik keseberang telaga di belakang kelenteng dengan suara gembira. Kunbok mendelong tapi dia tidak memberikan komentar atas kegembiraan teman barunya ini. Sebuah perahu memang ada di kejauhan sana, namun Kunbok yang sama sekali belum mengugerti tentang maksud B.H.W.A. itu merasa terheran-heran saja. Maka dia pun lalu bertanya, adik H.W.A., apa hubunganmu dengan terdapatnya perahu itu? Dan kelenteng siapa pula yang berada di tengah-tengah telaga itu?